Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K disini Udah aja emang gak pernah berhenti bikin ular ya Gimana gak ya, bayangin aja Keluarnya chapter 1094 ini Pasti ngebuat chapter ini jadi salah satu chapter yang bakal terus diingat sekaligus diomongin Soalnya untuk pertama kalinya kita dikasih liat bagaimana kemunculan salah satu tetua Goroshi yang sangat epic banget Nah menariknya kemunculan dari Saint Saturn ini ya Sebenernya bisa kita gunakan sebagai referensi untuk mengungkap apa sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh yang sama Makanya biar Mr. K enjoy buat ngebahasnya Kita bakal bahas di konten 3N alias konten ngalor ngidul ngutang ngelan Ngobrol ngalor ngidul maksudnya ya Jadi tanpa banyak bahasa basi lagi kita langsung aja ke kontennya Eits sebelum Mr. K ke kontennya Bisa gak sih ya untuk like dulu videonya Karena udah lama kan Mr. K gak ngomong kayak gini emang Kalau kalian nanya biar apa Mr. K Ya biarin tuh re Yang penting like aja dulu oke videonya 3, 2, 1 Udah like, udah like, udah like Let's go Oke Mr. K mulai aja pembahasannya ya Chapter 1094 Khususnya waktu momen kemunculan dari Saint Saturn Kayaknya gak terlalu berhebihan kalau kita bilang kemunculannya sebagai salah satu yang paling epic di serial One Piece Bayangin aja ya Keluar dari sebuah lingkaran sihir Mungkin kalau kita ngomongin beberapa tahun ke belakang Andaikan aja ada yang ngomong ya Pasti udah dianggap gila Karena emang Uda Sensei tuh gak pernah banget bikin kemunculan karakter yang kayak gini Cuman kalau kita sedikit mundur ke misal flashbacknya Brooke ya Waktu sebelum Timeskip Disitu kita tau kan saat Brooke diterbangkan oleh Kuma Brooke berada di sebuah kelompok pemuja satan Karena kita bahkan dikasih lihat ya Salah satu momen dimana mereka mencoba memanggil satan Bahkan siap untuk menjual jiwanya Asalkan sang satan mau memenuhi keinginan dari mereka Dari situ ya ritual pemanggilan emang pernah diperkenalkan secara singkat Walau lebih detailnya lagi di chapter 1094 ini Kita bisa lihat lingkaran pemanggil lainnya Yang mana secara tiba-tiba memunculkan sen satun dari sono Hmm sebuah teka-teki yang mungkin membuat kalian bingung Apakah itu memang kekuatan buah iblis yang bisa membuatnya seperti itu Atau emang seperti itulah wujud asli dari sang tetua Gorose Cuman yang perlu kita perhatikan ya Meski kemunculan seperti ini tuh gak pernah kita lihat Tapi dari bentuknya aja harusnya cukup aman Kalau kita anggap bentuknya itu sangat menyerupai bentuk hibrid dari buah iblis zoang Dan yang lebih membuatnya menarik Iyalah ya buah iblis itu berhubungan dengan ritual pemanggilan Ada beberapa bukti yang bisa kita gunakan untuk mendukung hal ini Mulai dari simbol lingkarannya yang udah familiar kita lihat dimana-mana Sering dihubungkan dengan ritual-ritual pemanggilan satan Terus kalau kalian ingat ya Buah iblis zoang juga dikatakan memiliki keunikan Karena buah iblisnya dianggap masih memiliki jiwa yang tertinggal So mereka terasa seperti memiliki ingatannya sendiri Ya hal ini bisa kita jadikan clue secara ya Sesaat setelah muncul keluar dari lingkaran setan itu ya Senjay Garcia Satun berkata Sudah lama tak ke permukaan Hmm sebuah ungkapan yang hanya bisa dikatakan oleh orang yang berasal dari dimensi lain Atau tempat lain Yang membuat kita semakin curiga dan yakin Kalau emang Senjay Garcia Satun membuatkan buah iblis-iblis Sehingga dia memiliki ingatan seperti itu Bahkan kalau kalian sadar ya Satun bisa langsung mengenali nikah dalam sekali lihat Yang menjadi bukti lain kalau ingatan dari buah iblisnya masih terekam jelas Lalu satu hal lain yang mungkin bisa menjadi pendukung ke depannya ya Kenapa Mr.K bilang masih mungkin? Ya soalnya emang belum ada terlalu banyak informasi tentang hal ini Tapi bukankah selain gak aneh Kalau seandainya para tetua goros itu punya kemampuan yang sangat kuat Cuman kekuatan mereka juga berhubungan sama buah-buah yang pastinya sangat penting Kayak misalnya ya Kalau di Luffy sendiri ada buah sun god nikah Sedangkan di pihak pemerintahan dunia ya Mungkin tentang devil Devil Ya gak tau dah penyebutan yang bener gimana Karena pada dasarnya ya Mau bagaimanapun yang namanya devil fruit Akan langsung terhubung secara gak langsung ke devilnya itu sendiri Dan sangat mungkin kan Kalau buah iblis tentang iblis itu beneran ada Dan yang pertama kita lihat ya berarti milik sain Saturn itu Pasalnya kalau Luffy udah melambangkan kekonyolan dan kebahagiaan Berarti bukankah kebalikannya akan berada di pihak pemerintahan dunia Dimana mereka akan membawa ketakutan dan teror Bahkan kalau kalian sadar Enel ini pernah ngungkapin akan hal ini Karena yang ditakutin dari yang namanya god ya Itu terornya Dan hal ini kita bawa lagi ke chapter terbaru yang langsung diperlihatkan ya Di chapter 1094 Karena ketika orang lain merasakan sebuah aura yang aneh Mereka semua langsung diam seketika Yang mana teror yang keluar dari aura sain jai gajah Saturn Memanglah sekuat itu Nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling penting ya Yang sesuai dengan judul ya Bisa kah kekuatan dari sain Saturn mewakili kekuatan dari Imsama Hmm simple aja ya Gorose kan bawahan Imsama ya Terus kalau gorose kita anggap iblis dengan munculnya mereka dari pemanggilan Bukankah yang paling puncak dari para iblis adalah Satan Ya Satan atau Lucifer sering dianggap menjadi yang tertinggi diantara iblis lainnya Sudah banyak sekali referensi yang ada yang bisa digunakan oleh Oda Sensei ya Untuk menggali karakter ini Kayak contohnya aja yang di dunia nyata ya Nama Lucifer sendiri yang pertama kali digunakan oleh Sanjirume Untuk menerjemahkan bahasa asli Helel Yang memiliki artis sarah harfiah terang Atau The Father of Life Yang mana di sisi lain Lucifer sendiri merupakan perwakilan dari salah satu dosa besar yang melambangkan kesombongan Sehingga melihat Imsama menjadi yang teratas Apakah mungkin kalau sebenarnya Odachi pada akhirnya akan menggiring cerita ini Kepada perwujudan Tujuh Dosa Besar Well walau pada kenyataannya tentu saja nama dari iblisnya sendiri mungkin bukan satan pada akhirnya Akan tetapi perwujudan tujuh dosa besar yang akan digunakan disini ya Mungkin saja nantinya menjadi lambang dari Imsama yang bakal memiliki tujuh kemampuan berbeda Sehingga pertarungan dia dengan Sabo Mungkin bisa kita jadikan sedikit clue Secara selain kekuatannya memang sangat aneh Karena sangat berbeda-beda Tapi tentu saja masih banyak hal yang mungkin bisa dia tutupi Soalnya emang belum perlu dikeluarkan lagi Pada akhirnya ya Jika Luffy memang digunakan sebagai perwujudan dari Nika Yang mendatangkan kesenangan dan dilabeli sebagai Sanga Maka gak heran kalau referensi devil pun akan digunakan oleh Odachi Kedalam cerita untuk mengimbangi Nika Apalagi mengingat kemampuan Sainsatun diperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana kemunculannya Hal ini memperkuat semua teka-teki kita Kalau Imsama akan lebih condong ke satan Atau yang juga dikenal sebagai Lucifer Lalu satu hal menarik lainnya ya Di dunia iblis sendiri ya Tingkatan atau level kekuatan kayaknya jadi hal yang lumrah ada di Sonora Terus melihat angka 5 pada pentagram Atau simbol angka 5 yang muncul di setiap sudutnya ya Bukankah kita pun bisa mengasumsikan Kalau kemungkinan Sainsatun tuh bakalan jadi yang terlemah diantara para tetua Gorose Sehingga kalau melihat dari sini nih Kemungkinan kelima tetua Gorose akan memiliki kemampuan yang sejenis Yaitu kalau kita lihat harusnya masih tipe Zuan dan kemungkinan besar model devil Dimana nantinya Imsamalah sebagai devil terkuat yang membawai atau dikelilingi oleh kelima iblis lainnya Kayaknya bakal banyak banget orang memiliki pemikiran yang hampir mirip dan membahas chapter ini secara berulang Karena emang kemunculan dari Sainsatun tuh ya Kayak sengaja Odachi buat seperti itu Biar kita memiliki gambaran besar tentang kekuatan yang dimiliki oleh para Gorose Atau pihak pemerintahan dunia Kan apalagi kalau kita singgung masalah satan Yang berasal dari kata helil ya Yang sang cahaya ya Itu kan berarti kita selama ini melihat dunia One Piece dipimpin oleh cahaya yang salah Wow ini keren sih Satu hal yang tinggal kita tunggu ya Apakah Odachi emang sengaja membuat kita semua tahu lewat cara yang sangat terang-terangan ini Atau malah Odachi sudah menyiapkan cara lain untuk membuat kita terkecoh Secara pemikiran Odachi tuh jauh di luar nurul Makanya kadang kita sering digocek dengan gampangnya But sekarang tinggal kita tunggu aja ya Konfirmasi nama dari buah iblis yang dimakan oleh Sainsatun ini Terus kalau emang beneran nantinya dikonfirmasi kalau kekuatannya berhubungan dengan iblis Maka jelas sudah kalau Imsama bakal melambangkan satan Dan punya kekuatan yang bakalan melambangkan tujuh dosa besar Alias secara simpel ya Tujuh kekuatan berbeda dimiliki Imsama Oh iya BTV kalau kalian bertanya-tanya Prediksi Mr.Kid terkait buah iblisnya satu namanya apa Ya Mr.Kid sih agak ke B.T.Galswan model devil Giyuki Atau Ushioni Kayaknya keren tuh Oke kayaknya cukup segini aja dulu buat konten kali ini re Jangan lupa klik tombol lonceng dan kasih like kalau kalian suka sama kontennya Tapi yang jelas like kalian Karena like anda itu mempengaruhi kegilaan obrolan ini ya Konten 3N ini bakal dilihat oleh nakama lainnya yang benar oke So see you next time Adios sekarang below Stay safe everyone Salam Arriba dia Sub indo by broth3rmax